Akhidmatilah, kalau kita lihat banyak manusia yang salah niat dalam menikah Ya, bukan hanya di negeri orang-orang non-muslim Tapi di negeri Islam pun, sebagian berpikir menikah itu hanya untuk menyalurkan nafsu Plus tanggung jawab dan keterikatan yang membebani Tujuannya hanya menyalurkan nafsu biologis Ditambah ada tanggung jawab menikah itu Maka sebagian mereka gak mau kawin Maka yang anak heran Sampai hari ini salah satu pemain bola yang terkenal Yang mungkin memiliki follower 200 juta lebih Itu dia Belum menikah, tapi punya anak Iya Kenapa dia tidak menikah? Entah kenapa Tapi yang jelas Perkumpulan tanpa pernikahan Itu biasa disebut Kumpul kebu Manusia gak kayak gitu Manusia tidak seperti itu Tapi kerbau seperti itu Oleh karena itu Disebut kumpul kebu Jemaah Ini listrik lagi padam di tempat kita Karena hujannya Tapi mudah-mudahan Kita punya jenisnya gak hidup Sudah beberapa hari rusak Tapi semoga kita bisa lanjut Dan semoga listrik ini bisa bertahan Tahib Ada juga yang menikah Secara resmi Tapi tidak ingin punya anak Dan ini lagi rame Mereka sebut apa? Free child atau apa Mereka gak mau punya anak Mereka berpikir Punya anak itu susah Ditambah lagi Mendidik anak itu berat Belum lagi seorang wanita Yang harus diribetkan dengan hamil Melahirkan yang dapat Berpotensi Meregangnya nyawa dia Kemudian fisik dia Nanti akan jadi jelek Kalau harus menyusuin Ini dan itu Ditambah lagi Ada wanita-wanita Yang masih harus bekerja Maka dia berpikir Gak perlu punya anak Terus gimana Udah adopsi anak lagi Maka di beberapa negara Di Jepang Itu sudah piramid terbalik Sehingga Jepang pun Mulai memotivasi rakyatnya Untuk Alhamdulillah Mestriknya hidup lagi Memotivasi rakyatnya Untuk Memiliki anak Dan dikasih biaya Di China sendiri Yang selama ini mereka Ya Membatasi rakyatnya Untuk punya anak Beberapa waktu yang lalu Mulai dibuka peluang Untuk punya anak Tiga Itu China Kenapa? Karena Piramidnya udah kebalik Jumlah generasi Mudanya Itu lebih sedikit Jumlah Kelahiran Dengan kematian Itu udah Gak seimbang Kenapa? Kenapa? Karena mereka Ya Gak punya niat Baik dalam pernikahan Maka berbeda Maka muslim Umat terbaik Yang dikeluarkan Untuk umat manusia Sudah ada banyak generasi Sebelum Islam Tapi umat Islam Adalah generasi terbaik Yang sifatnya Dia beramar ma'ruf Dan Bernahi mungkar Dan beriman kepada Allah Assalamualaikum Sampai jumpa